Nggak samsi unyil, tak belajar bersama-sama Karena mobil menjadi salah satu alat transportasi penting terutama bagi keluarga modern Jadi perawatannya juga harus diperhatikan ya Salah satunya, ya harus rajin dicuci Biar terhindar dari jamur, karat, dan noda membandel Wah, alat cucinya canggih juga nih Bisa bergerak dan berputar sendiri Airnya juga otomatis keluar tuh Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di perkotaan Bisa menjadi alasan menjamurnya usahaja sepencucian kendaraan Kalau biasanya, mencuci mobil masih menggunakan cara manual dan hidrolik Sekarang ada inovasi baru Mencuci mobil dengan robot pencuci mobil Atau robotik karwos Wih dih, seperti apa itu ya? Adalah PT 1 Sara Semesta yang memproduksi robot pencuci mobil Yang merupakan hasil karya anak bangsa Dan telah dikembangkan sejak tahun 2007 Semua proses awal hingga perakitan dilakukan di sini Tepatnya di Kipondo Tanggerang Widih, kita harus bangga nih Prinsip kerja robot ini sebenarnya sangat sederhana sekali Yang membuatnya luar biasa karena diterapkan pada mesin pencuci Perlu kalian tahu, di pabrik yang berdiri sejak tahun 1996 ini Seluruh bagian diproduksi sendiri Seperti produksi penyangga bagian atas sebagai penopang rail control Karena sudah ada malnya, jadi penghitungan kemiringan sudah akurat Karena tinggal menyesuaikan mal yang sudah ada Selain penyangga, di sini juga memproduksi box control Nah, selain bagian casing, bagian output robot juga dirancang sendiri Seperti bagian penggerak tangan Yang mengontrol keluar masuknya air dan sabun Bagian output sudah siap Selanjutnya, membereskan bagian kontrol Bagian ini digunakan untuk mengolah data yang diinginkan Pengolahan data ditujukan untuk mendapatkan aksi yang diinginkan dari robot Selain kontrol penggerak Pada kontrol ini disematkan kontrol air, sabun, dan tekanan yang diinginkan Sip deh Selanjutnya kita sambungkan kontrol ke bagian output Lalu disusul input dari komputer Untuk memprogram perintah robot Wih, wih, keren ya Jika semua sudah selesai dipasang Kontrol sudah bisa menjalankan robotnya nih Nah, kalau gitu kita coba tes dulu yuk Onyil tadi kemana nih? Tuan Vijay ditinggal di pabrik sendirian nih? Udah panas gini Tuan Vijay kan jadi haus Eh, kayaknya ada kulkas nih Kebetulan Taraa, ha? Apa ini? Mr. Vijay Eh, Niel Wah, sudah nunggu lama ya, Mister? Ini apa ya? Tuan Vijay kira kulkas sih Habis saus banget ternyata malah dibuka kabel isinya serem nih Oh, ini namanya kotak kontrol untuk menjalankan robotnya, Mr. Vijay Caca, ada-ada saja, Niel Saya cuma takut kesetrum aja Ini masih kelihatan berantakan, Mister Makanya belum dinyalakan Kan masih harus dipasangin beberapa komponen lain Ayo ah, kita lanjut, Mister Vijay Sip deh, bagian robot sudah siap diproduksi Dan penyangga sudah coba diberdirikan Selanjutnya, robotik karwos siap untuk dikirim ke beberapa kota Wah, kalau pakai robotik karwos seperti ini Mencuci kendaraan jadi gak terlalu repot kan? Proses pembersihan hanya butuh waktu 5 menit saja Mulai dari semprot air, semprot sabun, sampai proses membilas Wah, benar-benar cepat Oh iya, kalian juga tidak usah khawatir kendaraan tidak bersih Karena semprotan airnya sangat kencang Dan tekanannya sudah disesuaikan Tuh, lihat Terdapat 6 menit semprot dari bagian atap, samping, dan bawah mobil Untuk memudahkan proses pembersihan Keren Menggunakan robotik karwos ini juga bisa menghemat air loh Untuk proses pembersihan satu mobil Ternyata hanya membutuhkan air tidak lebih dari 40 hingga 60 liter air Hebat bukan? Ini pasti yang sudah jadi kulkasnya Eh, kontrolnya cobain dulu ambet Tuan Vijay ini Ini fungsinya apa ya? Aduh, bisa gerak-gerak sendiri Mencet ini Wih, nyemprot Keren nih Eh, Mr. Vijay jangan Ih, dibilangin susah banget sih Sekali pencet robot langsung mengikuti perintahnya Hah? Masa sih? Coba Tuan Vijay pencet lagi ya Ya, elah Dibilangin sudah Jangan pencet-pencet lagi Daripada mainan tombol Mendingan motornya Mr. Vijay dicuci robot juga Mau nggak? Come on Oke, Niel Sampai jumpa di video selanjutnya